6 korban kasus penipuan CPNS Bodong yang menjerat Putri Nia Dhaniati, Olivia Natania, meninggal dunia. Salah seorang diantaranya merupakan wali kelas Olivia Natania saat SMA. Mereka meninggal dunia setelah mengalami stres menjadi korban penipuan berkedok CPNS. Gambar ini pertama kali diungkap kuasa hukum para korban penipuan, Odi Hudianto. Sementara Agustin yang lentang menyuarakan Putri Nia Dhaniati sebagai dalang penipuan pun belak-belakan ungkap fakta mengejutkan. Ia membenarkan salah satu orang tua korban yang meninggal dunia adalah guru Olivia. Menurut Agustin, Olivia kaget dan stres setelah mendengar kematian sang mantan wali kelas. Dikatakannya wali kelas Olivia stres karena dua anaknya kena tipu dengan iming-iming menjadi pegawai negeri. Hal tersebut membuat penyakit diabetesnya kembali kambuh dan makin memburuk. Mendengar kabar duka ini, Olivia tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menangis seraya minta maaf kepada Agustin. Menanggapi kabar tersebut, kuasa hukum Olivia Susanti Agustina mengatakan tidak tahu mengenai enam korban yang meninggal tersebut. Susanti khawatir bahwa ini semua hanyalah rekayasa yang digunakan untuk memberatkan hukuman Olivia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!